The Trejo Epec, ini adalah penemuan baru mereka, namanya adalah Trejo Epec, dan Trejo Epec ini akan mengguncang dunia. Halo, what's up guys? I'm Yusuki, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time, di video ini aku akan ngebahas nih tentang konsep teaser dari Trejo. But wait, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, pastikan dulu nonton bantuan perkembangan channel aku, dan cara subscribe, like, dan komen. Puluh Instagram aku di atyusokim, puluh pengen special ke Facebook, yaitu detektif teori. Puluh juga Twitter aku di atyusokim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke TUME yang lain dan juga YG10 yang lain. Oke, tanpa pas apa sih lagi, let's go to the topic. Nah guys, kalian pasti udah ngelihat kan bagaimana teaser konsep dari mereka, itu pasti sangat memukau banget. Tapi, banyak kalian yang pastinya ya bertanya-tanya, ini maksud dari konsepnya apa sih? Kok ada kayak ilmuwan-ilmuwan gitu ya? Ini teorinya apa ya? Kayak gimana? Oke, kali ini aku akan jelasin hal itu kepada kalian semua. Tapi, aku pengen ngajakin kalian untuk sekali lagi menonton videonya bersama-sama dengan aku, oke? Coba kita nonton ya, bersama-sama videonya seperti apa. Let's watching! Oke, dia ini seperti berada di hutan-hutan gitu nggak sih? Berada di hutan-hutan gitu dia guys. Oh, ada narasinya. Hmm, coba perhatikan narasinya dengan baik-baik. There are discovery in being made in everyday life. Jadi, maksudnya adalah selalu ada penemuan yang baru dibuat dalam kehidupan. Oke. Dia tuh kayak peneliti ya, soalnya dia pakai ini. Semacam alat pendengar gitu nggak sih? Oke, terus apelnya jatuh. Lagi-lagi ada apel, apel, dan apel ya. Kayaknya tahun ini penuh dengan apel ya, kita lihat. Coba perhatikan lagi. Oke. Kalau aku melihat ya, dia ini seperti memperhatikan atau meneliti bagaimana apel itu terjatuh. Karena ada gaya gravitasi. Oke. Hmm, tadi ada ini nggak sih? Ada astronot gitu nggak? Tapi cepat banget ya nampilnya. Nah, ada astronot gitu. Terus ditampilin member-member yang lari. Oke. Ini lagi neliti apa nih? Aku nggak tahu nama member ini siapa, karena yang aku tahu di Trejo itu cuma banknya Dam. Itu doang. Oke. Hmm, ini sejenis senyawa-senyawa gitu nggak sih? Karena aku bukan anak sains kurang tahu. Oh, ini logo dari Trejo sendiri nggak sih? Korek sih ya kalau salah. Ini kayak logo atau simbol dari Trejo sendiri. Bener nggak sih? Hmm, terus ada member-member yang lain. Penemuan yang membuat jantung kita berdetak seperti orang gila. Oke. Perhatikan ya. Doyong. Oh, namanya Doyong. Dia itu lahir tanggal 3 Desember 2004. Masih muda banget ya. Ini bener kan tanggal lahirnya kan? Oke. Mas Shiho. Yang Jepang itu ya terkenal banget nih Mas Shiho nih. Junghwan. Hmm... Oh, gitu maksudnya. Oke. Aku sekarang ngerti apa yang dimasukkan oleh mereka. Nanti aku jelasin di akhir video ya. Karena kita bisa bermimpi tentang dunia yang baru yang akan kita buat. Oh, mereka itu akan membuat sebuah dunia baru guys yang akan dibuat oleh mereka. Hmm... Dan nama dunia baru yang akan mereka buat adalah Trejo. Trejo merupakan dunia baru yang akan dibuat oleh mereka. Oke. Ini tuh seperti mereka berkumpul dan merencanakan sesuatu gitu loh. Ingat ya. Kalau dalam tim, apalagi kalau orang main bola itu kan pasti selalu berkumpul nih. Di saat mereka berkumpul, itu sedang merencanakan sesuatu guys. Gitu. Di sini intinya mereka sedang mempersiapkan atau membuat suatu planning. Dan sekarang mereka telah bersama-sama. Oke, cukup jelas banget. Perhatikan juga narasinya. Jadi, kita mengambil langkah pertama ke dunia yang baru. Alright. Alright, I know. Hmm... Simple banget sih sebenernya. Gak ada yang sangat sulit banget. Mudah. It's so easy. Trejo maker coba ya. Perhatikan. Trejo maker. Welcome. Will you join us? Mau gak kalian bergabung sama mereka? Wih, karismatik ya semuanya. Langkah pertama ini akan mengubah semuanya. Oke. Oh. Kayak gak ada gaya gravitasi gitu loh. Betapapun sulitnya, kita percaya dengan jalan kita. Oke. Dan di sini kalian lihat kan ada yang kayak berdentung-dentung maju. Itu sebenernya yang menggambarkan tentang jalan dari seseorang lah. Terus ada juga telur. Dia pecahin telurnya. Hmm... Coba lihat ya. Nah, gak tahu nama membernya siapa. Kalau kita melihat di pembukaan tadi, apelnya itu langsung jatuh. Itu masih ada gaya gravitasi. Tapi sekarang apelnya ini gak jatuh. Ini seolah-olah dia itu dapat memanipulasi tentang gaya gravitasi. Penemuan barunya adalah tentang mengendalikan gaya gravitasi. Seperti itu. Oke. Wuhu, keras. Karismatik. Coba kita lihat ya. Karismatik banget mereka. Alright. Aku suka sih. Gila sih semuanya. Karismatik banget. Sumpah. Dan ini akan mengguncang dunia. Nah, oke. Alright. We call this. The Trejo Apex. Ini adalah penemuan baru mereka. Namanya adalah Trejo Apex. Dan Trejo Apex ini akan mengguncang dunia. Oke guys. Well done. Tadi kita udah nonton. Dan aku tadi juga udah sempat jelasin ya. Sekilas tentang apa saya maksud dari Trejo konsep. Ini sebenarnya sangat simple banget. Tanpa bertilelele. Langsung aja yang aku jelasin. Kalian pasti tau bahwa konsep mereka disini itu terlihat seperti para ilmuwan kan. Jadi mereka itu seperti meneliti tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kita ngeliat bagaimana siapa sih nama membernya lupa. Dia itu kayak meneliti bagaimana caranya mengendalikan gravitasi yang ada di dunia ini. Disini aku udah cari pengetahuan gaya gravitasi ya. Supaya aku gak salah. Karena aku juga gak terlalu mengelasai dunia sains dan seperti itu. Coba kita lihat apa pengetahuan dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai masa di alam semesta. Cukup simple. Tarik-menarik. Dicatet. Gaya gravitasi adalah tarik-menarik. Tadi ada member yang melakukan penelitian terhadap gaya gravitasi. Itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana caranya menarik orang-orang untuk tertarik dengan mereka. Apa tadi itu cuma perubamaan. Bagaimana mereka dapat mengendalikan kita semua untuk dapat tertarik dengan mereka. Itu sebenarnya. Dan tadi kita ngeliat ada member yang melakukan penelitian dengan menggunakan mikroskop seperti itu. Sebenarnya maknanya itu cukup simple banget guys. Mereka di sini itu menggambarkan bagaimana trejo ini tercipta. Trejo yang mampu menggerakkan hati orang untuk jatuh cinta kepada mereka semua. Itulah sebabnya tadi kita melihat ada simbol love di bagian ini. Itu adalah maknanya guys. Udah paham? Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana trejo ini diciptakan untuk membuat kalian semua dapat jatuh cinta. Seperti tergila-gila kepada mereka. Oke. Terus kita ngeliat di bagian nyedam tadi. Itu sebenarnya maknanya juga cukup gampang banget. Itu menggambarkan bagaimana sulitnya perjalanan mereka. Tapi bagaimanapun sulitnya perjalanan trejo ini terbentuk dan dapat debut seperti sekarang. Mereka percaya pada jalan mereka bahwa mereka nantinya akan menjadi sesuatu yang dapat mengguncang dunia. Dan karena trejo ini telah dibentuk. Maka mereka harus melakukan langkah pertama untuk dapat mengguncang dunia ini. Apa langkah pertama yang mereka lakukan? Yaitu debut. Dengan debut mereka akan membuat semua orang tertarik dengan mereka. Dan hal itulah yang dinamakan trejo efek. Udah ngerti? Apa maksud dari trejo efek? Jadi trejo efek ini adalah sesuatu yang dapat membuat kita tertarik dan jatuh cinta. Seperti tergila-gila kepada mereka. Masih ada yang belum mudah atau belum paham tentang hal ini? Oke aku kasih kesimpulannya aja deh kepada kalian semua. Ini tuh sebenarnya menggambarkan nih bagaimana trejo ini terbentuk. Dan di saat trejo ini terbentuk dan debut nantinya mereka akan membuat semua orang terpikat dan tertarik dengan mereka. Intinya adalah mereka akan menjadi boyband yang akan sangat sukses. Dan juga memiliki pengaruh yang besar di dunia perkepapan nanti. Kita akan lihat bagaimana debutnya trejo. Jadi aku gak sabar ya. Karena narasi dan juga trejo konsep ini aja udah sangat optimis banget. Jadi pasti pas saat debut nanti mereka akan mengeluarkan sesuatu hal yang dapat membuat boom di dunia perkepapan. Kita tunggu ya. Jadi aku gak sabar banget nih. Nah guys sekarang kalian udah pahamkan apa maksud dari trejo konsep. Itu sangat simple banget kan. Gak ada yang sulit banget serius. Gak ada yang simple banget. Apalagi kalau ada psika, anak lain dan sekemuanya udah pada tau pasti. Oke cukup sekian aja videonya. Karena simple dan juga sedikit banget. See you next time di pembahasan teori dari debutnya trejo nanti. Don't forget juga nih untuk subscribe dan menonton perkembangan channel aku. Khususnya para Teume. Sehingga nanti aku semangat nih untuk ngebuat konten yang berbau tentang trejo. Oke? I'm Yusuf Klamit. Aku mohon maaf banget nih kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. Ada tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye. Sub indo by broth3rmax